Oke teman-teman ini kebetulan kami baru saja menyeram bibit kami pribadi ini dan di video kali ini kami akan coba menunjukkan bagaimana progres atau bagaimana perkembangan setelah bibit sawit kami satu minggu yang lalu sudah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk CNG ini teman-teman ini atau pupuk kalsium nitrat dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan bagaimana proses pemberian pupuk kalsium nitrat ini untuk bibit sawit kami kami akan coba lampirkan link videonya di deskripsi video ini dan kebetulan nanti hari ini kita akan coba lihat bagaimana progres perkembangannya Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanda berduri salam plentur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbomberlimpah amin Oke bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami ini silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi teman-teman perlu diketahui untuk aplikasi pupuk CNG yang kami lakukan waktu itu adalah hari Sabtu kemarin dan kami merekam video ini juga di hari Sabtu artinya sudah sekitar 6 hari dan kami akan coba tunjukkan bagaimana progres perkembangannya Oke kita lihatkan teman-teman ini nah ini salah satu contoh bibit kami ini dan kebetulan untuk bibit ini ini sudah pas umurnya 1 bulan Karena kita mau pupuk minggu lalu itu umurnya 3 minggu dan ini sudah genap 1 bulan dan insya Allah hari minggu besok kami akan lagi melakukan pemupukan lagi Kembali menggunakan CNG teman-teman atau pupuk kalsium litera nanti kita kasih dosis 2 gram lagi untuk 1 liternya Dan kita lihat teman-teman progresnya kalau kelihatannya memang teman-teman ini untuk dari sisi warna daun Dan tidak menandakan bahwa pupuk ini stres atau pupuk ini terkena pupuk yang menguning atau hitam dia atau teman-teman atau gosong itu tidak ada sama sekali kelihatannya Warnanya biru cerah ini biru mengkilap ini ini menandakan efeknya sangat luar biasa untuk pupuk CNG ini Memang pupuk CNG ini adalah pupuk yang mengandung unsur nitrat yang tentunya unsur nitrat ini adalah unsur nitrogen dalam wujud ketiga Jadi insya Allah dalam aplikasinya ini tidak terlalu berbahayakan untuk bibit kelapa sawit kita Karena memang kegunaan dari pupuk nitrat ini digunakan untuk dilarutkan ke dalam air Ini bisa 100% dalam air bisa larut ini Ini harganya sekitar berapa ya kemarin 35 atau 40 ribuan Satu kemasan ini satu kilo Nah kalau kita lihat teman-teman ini perkembangannya kebetulan untuk bibit kami ini adalah jenis seu supreme Kita lihat coba teman-teman bonggol batangnya Ini kecil saja sudah kelihatan jelas Bonggolnya akan sangat gede Misalnya nanti buahnya juga akan gede nih kalau batangnya besar kita lihat Batangnya besar ini menandakan daunnya sangat segar sekali Dan mungkin teman-teman ini yang masih bingung dalam proses pemilihan pupuk Ya salah satu pupuk yang bisa kita gunakan yang ini pupuk CNG Dan untuk aplikasinya kita gunakan satu minggu sekali teman-teman ini Jadi kebetulan untuk minggu yang tiga minggu kemarin kami gunakan CNG Untuk minggu yang ini atau pas satu bulan kita gunakan CNG lagi Nanti di minggu berikutnya lagi kita ganti dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara Jadi kita seling-seling nanti teman-teman Jadi pupuk CNG nya minggu ini Jadi CNG itu kita aplikasikan dua minggu ke depan Satu minggunya ini kita kasihkan lagi pupuk NPK Mutiara Kita selang-seling teman-teman ini Jadi pemupukannya ini intervalnya satu minggu sekali Jadi kita seling-seling antara pupuk kalsium nitrat atau CNG dengan NPK Mutiara Sama aplikasinya kita gunakan sistem kocor Nah ini kita lihat teman-teman ini Gede teman-teman ini Ini salah satu juga koleksi kami yakni Parateseu Supreme Dari Mekar Saribogor Dan memang kelihatannya teman-teman ini Kita sudah melihat ini ada mekarnya daun Kemarin masih tertutup masih kuncup dia teman-teman ini Dan sekarang sudah mulai membuka daunnya ini Nah ini kita lihatkan teman-teman ini Nah ini kita lihatkan sudah mulai membuka daunnya Ini sudah genap satu bulan Di semai di tanggal 26 Oktober Dan ini kita merekam video ini juga di tanggal 26 November Artinya genap satu bulan Insya Allah besok minggu kami akan melakukan pengupukan yang kedua lagi Yakni di umur satu bulan Kita kasih dosis normal sudah teman-teman Yakni 2 gram per liter Nanti kita kucorkan di bibit kelapa sawit kita Nah ini kebetulan ini adalah bibit yang double mudah-mudahan Nah ini juga teman-teman ini Double juga mudah-mudahan dengan banyaknya gagal tumbuh kemarin Insya Allah bisa nanti ditekan Jadi memang untuk informasi kepada teman-teman semua Bahwa kemarin kami beli 105 butir dan kami hitung-hitung ini sekitar 85 yang tumbuh Dan mudah-mudahan nanti ketika sudah umur 3 bulan atau lebih bisa tidak banyak terlalu afkirnya Jadi Insya Allah sekitar 80 lah bisa ditanam di lahan Mudah-mudahan tidak banyak yang afkir Nah kalau begini Belum kita bisa pastikan nakalak kayak gini teman-teman ini Uh besar sekali teman-teman ini Ini daunnya sudah mulai memunculkan tanda-tanda mekar Dan kita juga lihat sudah ini Batangnya besar sekali teman-teman ini Nah ini baru muncul teman-teman ini Mudah-mudahan nanti Yang baru muncul ini tidak afkir atau kerdil Kita akan genjot pupuknya Kita akan kasih satu minggu sekali teman-teman ini Nah ini ada yang Kembar teman-teman ini Ini ada kembar Kayaknya memang untuk bibit ini banyak juga yang kembar kemarin Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa menutupi yang gagal tumbuh Memang resiko untuk kita sebagai petani teman-teman ya Tentu ada namanya patah Ada namanya tidak tumbuh Dan itulah resiko yang kita ambil Kita coba-coba intip-intip dulu teman-teman Ini yang kembar Nah ini kita lihatkan teman-teman ini Uh batangnya teman-teman ini Ini bisa nanti menjadi dua bibit teman-teman ini Mudah-mudahan Apa yang kita usahakan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana Karena kita sebagai manusia kita hanya bisa berusaha Karena itu sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa teman-teman Lanjut lagi kita lihat ini Nah ini kita lihat Seu Supreme Ngeri Kita lihat saja batangnya Memang untuk karakter dari Seu Supreme ini mempunyai batang yang gede Insya Allah nanti buahnya juga akan babon teman-teman ini Nah kita lihatkan buahnya ini sudah mulai menandakan mekarnya daun Mudah-mudahan tidak banyak nanti masalah yang kita temukan untuk bulan-bulan berikutnya Nah ini kebetulan teman-teman ada yang mau tumbuh ini Ini padahal umurnya sudah mau satu bulan teman-teman Satu bulan sudah genap ini Ini baru ada muncul Ya yang tunas-tunas Nah ini kayak gini memang gagal tumbuh teman-teman Ini karena Kelihatan ini memang Saya busuk itu bibitnya Atau patah kemarin Jadi ada yang gagal tumbuh Oke mungkin itu sedikit informasi teman-teman ini Tentang bibit Seu Supreme kami Setelah dipupuk menggunakan CNG Mudah-mudahan video ini bisa berguna untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih